ini bagian kulitnya nih gua punya ngomong kasar ya sebenernya cuman gak boleh jalan gini guys anjir tuh aduh lambut banget ayah asih takis? takis bos halo semua, jumpa lagi di cap icip bang kempit nah kaceng deh, kalo perlu tetangga-tetangga semua masih kaget dengan keberadaan kita demi malam hari ini habis diguyur hujan di jakarta yang sangat-sangat big alat besar tadi gua syuting tempat pertama udah kayak pipus aduh kayaknya gak bisa syuting kedua nih karena hujan deras tapi puji Tuhan cuaca semesta mendukung keberadaan saya hari ini ini pikir prasetnya tuh gak? iya 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 jadi kemarin ada yang komen bang cobain makanan-makanan martabak udah yang manis-manis maupun lagi bulan puasa butuh makanan-makanan takjil nih buat nemenin buka puasa nah karena saya adalah youtuber yang baik dan sayang kepada subscriber saya dari martabak enang di daerah tomang namanya martabak alau martabak alau 76 76 tuh ada sih ingatannya semakin maju semakin 6 kita langsung cobain aja ya kebetulan di konten ini atau di channel ini udah lama udah sekitar hampir 5 bulan tidak makan martabak alangkah baliknya sekarang kita menyobain martabak yang sudah direkomendasikan dia jadi rekomendasi juga buat temen-temen semua tinggal di daerah tomang temen-temen itu nombor makin cringe nih makin lama ya udahlah kita langsung ke dalam aja kita juga pengen makan martabak martabak ini ngumpung aja aja yang butuh yang hangat-hangat dengan martabak gitu takis bos oke guys ini dia martabak alau 76 martabak martabak alau 76 nah ini pilihan menunya banyak banget guys setelah tinggal pilih mau pake yang mana oh bisa temen pake ovo juga oh ada martabak telur kita ke dalam langsung nyobain karena gue udah mencium aroma-aroma martabak yang lagi dibuat takis bos halo pak selamat malam ya dengan saya melvin pak main ada yang komen suruh nyobain saya martabak katanya enak ditomang nama martabak alau 76 betul saya agak bingung tadi ini jual soto betawi apa jual martabak ternyata jualnya depan ini depan depan soto betawi ya jangan bapak siapa pak? pak alau juga oh langsung? sebuah kesempatan yang indah langsung ketemu dengan owner berarti ini buka jam berapa sih pak? sebenarnya pak, tiap hari? jam 4 sampai jam 11 malam ini sampai minggu buka? buka terus kebaran buka nggak lah kebaran mungkin buka mungkin buka ya ngomong-ngomong udah berapa tahun pak jual martabak? saya disini 5 tahun berarti dari tahun 2017 2017 dari awal emang disini? dari awal martabak khas? bangka ada kan yang bandung pak? iya ada yang bangka, sebenarnya membedakan apa sih pak? intinya ya kalau martabak bangka ini manisnya oh legit ya? legit manisnya secara adonan? dia lebih ada kayak Mika Ambon nih oh jadi bersarang gitu pak? bersarang bangka berarti ke arah sana? iya bangka itu nggak cuma martabak tapi ada bakmi juga emang bakmi berarti disini ada berapa jenis martabak yang paling dijual pak? kalau saya adonan ada cuma 2 macam doang pengadonannya ada pandan sama original matabak manis, telur ada? matabak manis, telur ada setelah ada tipis kering juga ya pak? tipis kering ada jadi kalian pilihannya ada, kalau manis ada, asin juga ada ada kalau mau garing-garing juga ada ya pak? ada ada cabang nggak ngomong pak? belum belum sementara masih disini? iya teman-teman kalau kesini ternyata udah ada di Ojek online ya pak? udah teman-teman tinggal juga bisa pesen via aplikasi apa aja pak? di Grave Food di Gojek Gojek di Traveloka oh sudah ada tinggal kalian pilih yang mana promonya paling banyak ya berarti kalau kesini yang mesti dicobain apa pak? menurut bapak, rekomendasinya? saya rekomendasi sih banyak yang pesen setengah-setengah keju, setengah kacang coklat biji oke, tepungnya yang? original yaudah, berarti aku pesen yang setengah keju, setengah kacang coklat biji saya mau tipis keringnya satu, mau coklat juga itu berapa harganya pak kalau itu? 20 kalau tadi yang setengah-setengah? 5-5 5-5, mau tabak telur ada pak? telur ada misalnya yang 3 telur ada pak berarti 3 telur satu, tipis kering satu, setengah coklat kacang sama setengah keju iya, setengah keju pakai bijan ya? enaknya pakai bijan ya? pakai bijan, lengkap ini ikut aja boleh, kita cobain nanti ya pak terima kasih pak oke, oke maritabak telur gila, gue cukup terkesima dengan maritabak telur karena tebal-tebal banget mungkin ini maritabak telur pertama yang pernah gue review 2022 yang tebal banget kali ya sama kita mesen tipker, alias tipis kering bro biar ada crunchy-crunchy nya ya jadi kalau kalian kesini pantokannya memang depan suatu betawi hajim amat cuma sebelum kita mulai makan berkat-berkat ini kita berdoa dulu ya amin, semoga maritabaknya enak jadi bisa di rekomendasi buat teman-teman semua yang mau buka posa pakai maritabak di daerah Tomang kita langsung mulai aja ya disini sebenernya disidain sarung tangan bro tadi sih pak gue dateng sih pas ngelihat cara masaknya sih ini sih, ngiler banget gue soalnya dia pakai wisman terus juga adonannya wangi berongga gitu memang maritabak yang bagus tuh kalau misalnya dia punya adonannya tuh kalau dimakan tuh kayak bertekstur kayak bikabun bener kata bapaknya guys nih mohon maaf bukan sarung tangannya yang ngekecil namanya tangan saya kegede thank you coba dulu kajinya sih dia tipikal maritabak yang simple ya yang nggak tebal-tebal banget tapi gue suka makannya tuh nggak gampang enak atau gampang begah gitu cobain langsung gue mau coba yang keju nih takis takis bos gila ya lembut banget lah tepungnya tuh nggak begitu manis tapi lembut banget dan gigitan pertama tuh lembutnya tuh di lidah cuman kayak nyes nyes aduh juicy banget nih bisa kata nggak ya nih tuh waduh lambut banget gila gila terus sebenarnya berasa ini enak banget tapi ngomong kasar ya sebenernya tapi nggak boleh jalan gini guys anjir anjir yang matabak rajunya yang matabak rajunya the best kalian mungkin bingung ya kenapa gue kalo makan suka asin yang senjung gitu karena buat gue tuh kalo menemukan tempat makan atau makan yang enak terjangkau tuh rasanya happy banget gue jadi bisa direkomendasi buat temen-temen semua buat nyobain juga dan ini enak gue baru nyobain matabak yang lain di daerah tomang tapi untuk ini gue sendiri ini enak banget enak banget tadi yang ternyata gila coba sekarang ini yang isi kacang coklat sama wijen rakis rakis boss wow wah gila gue bukan fan matabak coklat coklat kacang tapi ini karena adonannya enak ya bagi gue matabak yang enak adalah matabak yang adonannya udah enak udah nggak perlu pakai topping yang aneh-aneh topping yang neko-neko yang macem-macem tapi ketika adonannya udah the best udah lembut udah legit wah, semuanya dingin lagi bagus ibaratnya tuh kayak, orang tuh kalo sayang tuh nggak perlu alesan gitu tuh gue tekan nih ya buh, gusy tuh agak berong gak? best makan 2, 3,5 masih aman banget makanya gue suka dengan mata-mama tabak yang simple dengan topiknya tuh nggak perlu yang banyak-banyak sampai tumpah-tumpah tuh nggak perlu kayak begini makan sambil ngobrol sambil sharing gitu kan nggak begah, nggak gampang enek, nggak gampang mual gitu kalo ini pas porsinya, gue suka deh yang pertama, mata bak manis, gue suka, enak ini akan menjadi mata bak yang nilainya bagus nih kedua, gue bakal cobain yang mata bakal learn mungkin kalian akan setuju sama gue kalo ini mata bak telur tebel-tebel banget dan tekstur kulit tuh bakal crunchy banget tuh bakal krus, bakal kernyus-kernyus ini gue pake 3 telur, ini apa kabar yang 6 telur ya? tebel banget kali ya? tuh, takis takis, bos ini bikin mata bak telur tuh lumayan susah loh tuh kulit tuh nggak boleh sobek nanti pas abangnya bikin kulit tuh kan dibolak-balik tuh dilebarin lagi dibolak-balik tuh nggak boleh sobek jadi ketika digoreng tuh betul-betul masih rapi masih rata semua, terus dituangin pake dagingnya sama tuan bawangnya senih bro makanya kalo tukang mata bak, kalo diceng-cengin jawabannya cuma satu gue balas pake karya bro aduh ya mata bak gue paling garing di 2022 ini garing banget crispy banget sama-sama lembut coba kita coba pake sampai sausnya ya sausnya asem, manis gitu ya kayak kuampe-empe di bagian kulitnya nih ngiler lu gue yakin btw ada nggak kalo makin mata bak telur kayak gue nih suka begini nih buka-bukain tuh masih ngebul banget gue suka kalo makan mata bak telur tuh gue buka-bukainnya terus gue lipat baru gue cocel pekuahnya pul daging, doan bawang ikan rabebek ya udah ya? iya ikan rabebek jadi emang lebih guri basic enak banget gitu dan dia nggak pure pake daging sapi doang tapi ada bagian dagingnya tuh yang kayak ada urat-uratnya tengok kayak gernyul-gernyul gitu enak kayak sumpah wajib cobain termasuk mata bak yang masih kalo bisa gue bilang MMK murah, murah, kenyang ini gue kalo nggak inget-inget pengen syuting lagi abis ini udah gue abisin last but not least we got the guest star pencet lagi untung mata baknya mata bak tipker emangnya crispy crispy nih mata baknya kalo disini mata bak tipis kering udah jadi ya kalian nggak bisa request bikin dari awal gitu ini sambil ngeteh sambil nge-opi the best lucu nih makanan tipis kering tipker takis takis bos kayak makan ini leker ya temen-temen coba ngasih nih rekomendasi mata bak enak di Jakarta di Baira Tomang versi gue yang masih kalian cobain harganya masih aman nggak begitu mahal terus juga kualitasnya bagus cobain buat gue pribadi ya kita kasih nilai mata bak manisnya yang keju sama setengah kacang setengah coklat gue kasih nilai yang pertama 9,5 enak beneran enak rasanya tuh gitu karena kedua yang mata bak tuh lari wasinya 8 untuk level mata bak lari ini the best gue suka adonannya yang crispy yang kreaci dalamnya masih ngebut buat tipkernya gue kasih nilai 7,5 buat yang pengen ngeteh ngopi atau mau cemil-cemil misalnya yang tipker thank you yang udah komen buat gue kesini seneng gue kalo dapet rekomendasi yang enak yang terbukti memang rasanya cocok gitu jadi udah gue udah sarang saya mau nge-chill dulu ya kencang banget nih bro nanti lanjut lagi pas mau bayar ya aduh kencang banget bro beberapa kali kita bungkus karena pada akhirnya tidak sanggup menghabiskan martabak gue kadang bingung loh ada orang bisa makan martabak seloyak sendiri tuh gue bingung terusnya nggak sanggup weh gue bisa berdua minimal bertiga minimal bertiga lah kalo makan martabak tuh paling enak tuh bertiga pas nggak begitu begah kencangnya enak gitu ya udah sekarang kita sebelum pulang merewan koji bang kita adalah bayar oh udah selesai ya gimana kan wah mantep saya martabak manisnya juara sih iya saya martabak manis keju, kacang coklat tuh the best mantep, teman-teman rekomendasi martabak the best di daerah Tomang martabak alal 76 udah ada di google map nanti alamat lengkapnya sama link google mapnya kita masukin di bagian kolom deskripsi tinggal klik, sampai sini langsung berarti kalo sehari kalo lagi rami bisa jual berapa porsi kalo matanya nggak? untuk sekarang sih, rata-rata 30-an 30? 30-an karena pandemi kok sebelum pandemi dulu? saya bisa 50-60 setiap hari 50-60 setiap malem semoga nanti di videonya mesti jadi 100 deh bahkan lebih amin makin banyak yang beli, jadi banyak yang tau jadi warga-warga Tomang berbangga lah kalian punya martabak enak dari sini total berapa koji di ko tadi? saya martabak yang tengah 100 aja oh jangan dong jangan, kita masih apresiasi makanan enak yang ko kasih buat nggak apa-apa, nggak apa-apa pake ovo bisa ya ko? bisa, bisa oh ovo depan, bentar guys, bentar ya kita scan dulu karena martabak enak kita bayar lebih lah, nggak boleh gitu tadi berapa ko? itu aja martabak alaw ya? iya, 100 aja gitu sama mobil alamin deh sukses ya ko, sudah saya bayar terima kasih banyak nggak apa-apa, terima kasih banyak terima kasih sukses selalu jadi berkat, teman-teman beli kesini cobain oke, terima kasih banyak sukses selalu ya kenyang bro, sekarang kita pulang bobo nih karena cuaca lagi cakung cuaca mendukung Udin Petot, udah dingin pengen miup kok Udin Petot kan Udin Petot dong Red nih eh nggak pake ini topi komen di bawah tempat makan mana lagi tempat makan mana lagi masih gua cobain yang unik, kita sembunyi yang bisa gua datangin, bisa gua review komen di bawah karena setiap abis upload video gua selalu balas, dan baco komen kalian klik tombol like gunakan kolom komen dan bebek lagi jangan cuma buat nge-hite dan pastikan ku tombol terserah 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 supaya ingat-ingat kalo gua bisa upload video setelah ketemu di video maka selanjutnya jangan lupa buat stay positive, stay asem daaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax